Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Bahasan kita adalah mengenai Tanda-tanda Orang yang mempunyai kemampuan spiritual Tetapi masih terpendam Jadi Disadari ataupun tidak Sebenarnya orang itu mempunyai kemampuan spiritual Tetapi Kadang ada yang Mengerti bahwa dirinya mempunyai kemampuan spiritual Tetapi juga ada orang-orang Yang Sebenarnya mempunyai kemampuan spiritual Tetapi Masih terpendam Dan dia Tidak tahu Nah Untuk bahasan kita kali ini Nanti kita akan Beritahu atau kita akan Bahas masalah Tanda-tandanya Orang yang mempunyai kemampuan spiritual Tetapi masih terpendam Yang pertama adalah Orang itu biasanya memiliki empati yang tinggi Atau bisa dikatakan Mempunyai kepekaan rasa yang tinggi Nah Contohnya seperti ini Seumpama ada tetangganya yang sedang kesusahan Dan Orang tersebut melihat Orang yang sedang kesusahan itu Secara otomatis Orang itu langsung mempunyai Empati Untuk membantu Meringankan beban Orang yang sedang kesusahan itu tadi Nah Itu juga salah satu tanda Atau salah satu ciri Bahwa sebenarnya orang itu Mempunyai kemampuan spiritual Tetapi masih terpendam Dan yang nomor dua Tanda-tanda bahwa Orang itu juga mempunyai kemampuan spiritual Tetapi masih terpendam adalah Sering mendapatkan suatu gambaran-gambaran Dan biasanya Gambaran-gambaran itu Menjadi kenyataan Jadi tanpa disengaja Kadang-kadang itu Orang itu nndomblong Atau bisa diistilahkan Bengong Entah pikirannya kemana Itu ada gambaran-gambaran tertentu Nah Gambaran-gambaran itu Ternyata Setelah Beberapa hari Itu menjadi kenyataan Nah contohnya semacam ini Ketika orang itu Terdiam Dalam keadaan sendiri biasanya Nah itu ada gambaran Kok tetangganya ini Melihat tetangganya kok Ada di perempatan jalan Kemudian naik sepeda motor Kemudian jatuh Nah Itu kemudian setelah beberapa hari Dicek Ternyata tetangganya itu tadi Jatuh beneran di perempatan Yang memang jelas di gambaran Orang itu tadi Nah itu artinya Orang itu tadi Mempunyai kekuatan spiritual Sebenarnya Jadi mempunyai kemampuan spiritual Tetapi orang tersebut Tidak menyadarinya Jadi ini masih Belum terkontrol Masih terpendam artinya Kemudian yang selanjutnya Yang juga menjadi tanda-tanda Bahwa orang Itu mempunyai kemampuan spiritual Tetapi masih terpendam adalah Biasanya orangnya Introvert Atau sering menyendiri Jadi sering menyendiri Dan biasanya Mempunyai lamunan-lamunan Atau imajinasi-imajinasi yang Tidak umum Artinya Kadang-kadang mempunyai Lamunan-lamunan Dan kata-kata yang dikeluarkan itu Kadang-kadang Tidak nyambung Dengan orang-orang yang umum Nah Ini juga Bisa dikatakan Tanda bahwa orang itu Mempunyai kemampuan spiritual Benarnya Cuman kalau Dilihat dari kacamata umum Orang ini bisa dianggap Bahwa orang itu Tidak nyambung Atau tidak waras Jadi Jangan meremehkan Orang-orang yang Seperti ini Justru biasanya Orang yang semacam ini Ini kalau Diasah secara betul Dibangkitkan secara betul Dan dikelola secara betul Dengan laku tirakat Atau laku ritual tertentu Maka kemampuan Daripada orang ini tadi Akan muncul Dan bisa dikendalikan Nah ini Salah satu tanda Jadi orangnya kadang-kadang Celeneh Mempunyai imajinasi-imajinasi Yang liar Dan introvert Atau suka menyendiri Yang selanjutnya Yang juga Menjadi tanda-tanda Bahwa orang itu Mempunyai kemampuan spiritual Tetapi masih terpendam Adalah Biasanya sering Bangun Tidur Di waktu tertentu Dan itu biasanya rutin Jadi maksudnya begini Semuanya orang itu Biasa Bangun jam Dua malam Itu tanpa Disengaja Setiap jam dua malam itu Dia terbangun Entah itu Kepengen Buang air kecil Atau Kepengen apa Tiba-tiba Jam dua malam itu tadi Terbangun terus Jadi waktunya itu Biasanya waktu Tertentu Seupama jam satu malam Ya jam satu malam itu Sering bangun tidur Jam satu malam Terus Jadi itu juga Menjadi salah satu tanda Dan biasanya Kalau orang yang peka Itu biasanya Harus langsung digunakan Untuk mengasah dirinya Entah itu dengan Berwirit Berdikir Atau apa Atau bersemedi Semacam itu Itu untuk membangkitkan Spiritualnya Supaya bisa Dikendalikan Dan dia bisa mengerti Bahwa dia mempunyai Kemampuan spiritual Jadi Itu tadi Bangun Pada waktu Tertentu Bangun tidur Pada waktu Waktu tertentu Dan itu sering Nah ini juga Salah satu tandanya Kemudian Tanda yang selanjutnya Adalah Sering mengalami Mimpi buruk Berulang-ulang Nah Mungkin Panjangan Juga pernah Mengalami hal semacam ini Jadi sering Mengalami mimpi buruk Tetapi Berulang-ulang Dan biasanya Mimpi buruk itu Berkelanjutan Jadi Ini juga Salah satu Tanda Bahwa Orang tersebut Mempunyai Kemampuan spiritual Sebenarnya Tetapi masih terpendam Dia belum mengerti Padahal sebenarnya Ada alam Bawah Sadar Atau alam Goib Itu tadi Yang memberi tahunya Bahwa Mimpi-mimpi Yang buruk itu tadi Juga sebenarnya Memberi peringatan Kepada orang tersebut Tapi karena kurang peka Dan kurang diasah Kemampuannya Makanya Hal-hal semacam itu Hanya Lewat begitu saja Jadi itu tadi Yang nomor lima adalah Sering Mengalami mimpi buruk Tetapi berulang-ulang Nah itu tadi Tanda-tanda Atau ciri-ciri Orang Yang mempunyai Kemampuan spiritual Tetapi masih terpendam Nah dengan Laku tirakat Dan dengan Amalan-amalan tertentu Yang secara rutin Maka Sebenarnya Ilmu Ataupun Kemampuan spiritual Itu bisa dibangkitkan Dan bisa dipahami Secara betul oleh Orang-orang Tadi Demikian Bahasan kita kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan bagi sedulur-sedulur Yang sudah menonton Video ini Monggo Tinggalkan komentar Panjenengan Di kolom komentar Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax